Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah mendengar Erwiana, tenaga kerja Indonesia di Hongkong menjadi korban penyiksaan majikannya. Presiden berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dalam dialog singkat dengan keluarga korban via telepon, pada selasa pagi sebelum membuka rapat kabinet terbatas, Presiden mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa itu. Presiden juga menyampaikan bahwa ia telah menghubungi pemerintah Hongkong untuk segera melakukan proses hukum terhadap pelaku. Sebelumnya Erwiana Sulis Tia Ningsih, TKI asal Ngawi Jawa Timur di Aniaya Majikannya, Lo Wan Tung di Hongkong, Erwiana yang kini menjalani perawatan di rumah sakit di Seragen, Jawa Tengah, mendapatkan luka di sejumlah tubuhnya, terutama di kepala dan kaki. Saya sedih, saya perhatikan perhatian musibah yang mengenai Putri Bapak Erwiana. Saya juga marah kepada mereka yang berbuat kejahatan dan salintar hukum dan keadilan diperhatikan. Saya kira Hongkong tahu dan saya dengar polisi Hongkong juga sudah datang ke Indonesia untuk menanyai Erwiana, supaya yang cahat itu mendapatkan hukum.